Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di podcast pertama saya Sebelum menonton podcast saya, kita kenalan dulu yuk Perkenalkan, nama saya Adinda Aisyah Ramadhani Biasa teman-teman saya memanggil saya dengan sebutan Dinda Teman-teman online, boleh kok pengisian Dinda juga Saya mahasiswa di IIN Jayah, Cotka Langsa Fakultas Terbiah dan Ilmu Keguruan Biasa disingkat PGMP Cita-cita saya lo itu menjadi guru Saya mahasiswa semester akhir atau semester 8 Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat Dari rumah berbasis media sosial Sampai sini dulu ya perkenalannya Langsung saja yuk, kita menonton podcast pertama saya Sejarah berdirinya Dayah Anu Serama Mekah di Desa Alut Dua Dayah atau pesantren adalah Lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran Serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam Dayah atau pesantren juga berarti Suatu lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam Yang ada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut Diberikan secara non formal Yaitu dengan sistem bandungan dan sorongan Dimana Tengku mengajar santri-santri Berdasarkan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa Arab Oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan Bila dibuka lembaran sejarah tentang kehidupan dan kegiatan Dayah di Aceh Harus diakui bahwa lembaga pendidikan agama tidak pernah berhenti Dalam perjuangan dan pembangunan bangsa Sejak berdirinya kerajaan di Pasai tahun 1270 Ulama Aceh mulai memegang peranan penting dalam kerajaan tersebut Dalam menjalankan pemerintahan Para raja-raja sebagai pembuat dan pengatur adat Bekerja sama dengan para ulama dayah Yang menguasai hukum-hukum agama Sehingga adat istiadat dan hukum agama tersebut Merupakan penelaman hidup dan kehidupan masyarakat sehari-hari Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam Yang menciptakan ulama, juru dakwah, pendidik, dan pemimpin yang berwawasan luas Sehingga mampu memecahkan persoalan umat Serta mampu berhadapan dengan cobaan-cobaan Dan rintangan dalam usaha menyebar ruaskan agama Islam Ke seluruh penjuru tanah air Ulama dan mubalik yang telah menamatkan studinya Di suatu dayah kembali mendirikan dayah atau pesantren yang baru di daerah asalnya Sama halnya seperti Abi Jarimin Hashim Pimpinan dayah Anu Seramu Mekah Yang telah mendirikan dayahnya di desa Alur Dua Langsung saja kita menjumpai Abi Jarimin Hashim Untuk mengetahui sejarah perkembangan dayah Anu Seramu Mekah di desa Alur Dua Apakah berkata di dunia? Belakwila ini sudah berkata di dunia Di dunia sedulau? Lihat dari mana yang di dunia tersebut? Apa ini Oldi tersebut? Benarannya sembunia dari kamar sekundia Tadi sembunia datang menutupi Kalau gitu Jadi Abi berkata di atas kintunan Anu Seri? Atau ini baru anak-anu turun berkata yang lain juga? Ini yang pertama Kita keinginan sendiri Karena sudah ada Anggap agama sedikit Jadi penduduk pesateng Insya Allah kita Keinginan memang Untuk memberikan Penduduk pesateng kepada agama Sekaligus Memang dorongan dari masyarakat Jadi saya juga Sehingga mudah-mudahan Padahal kita Masyarakat Memangkan keinginan usaha Kesri dan sesuatu Masyarakat Apa penduduk pesateng Saat berdaun Atau menyebabkan Penduduk pesateng Penduduk pesateng Penduduk pesateng Memangkan 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 dari masyarakat Ada kadang-kadang matuhan Tapi Sisi-sisi yang terbaik Yang berdama Terusuk Dan Lebih Untuk memberi Bantu-wantu Tergantung Menurutnya ini Yang terkurangkan Bukit kan Karena gak mudah kan Untuk mencari Buang Tapi walaupun Ada Tindalah Bukit dayak ini Saya lihat Dayak ini Semakin besar Sama kemajuan Apa kemajuan Yang Buka kita Lihat Dari tahun 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 Yang pertama Kalau kita Bandingkan Di tumpah yang lain Ada beberapa Ada sebagian Dari Bukit dayak Bukit dayak Bukit dayak Tetapi Bukit dayak Menurutnya Dari Bukit dayak Bukit dayak Kita memang Sangat fokus Untuk Melajar Termasuk Saya Saya jarang keluar Kalau malam-malam Karena Menyak Untuk Anak Dari Supaya Bisa Bukit dayak Sekali Bisa Banyak Berantakan Dapat Memahami Dari Bikita-bikita Bukit dayak 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 Alhamdulillah Anak Bukit dayak Memang Sudah Banyak Sekali Insya Allah Kan Termasuk Tengku Ambil Kemudani Hampir Semua Yang Ada Yang Dari Ini Belajar Masuk Kira-kira Dari tahun Sudah Berapa Banyak Selanjutnya Bukit dayak Bukit dayak Bukit dayak Cuma Kalau Itu diperincikan Saya Tidak Tau Bukit dayak Tunggu Tunggu Bukan Ini Bukit dayak Bukit dayak Besok Bukit dayak Bukit dayak Bukit dayak Assaya Allah Kalau Anak Beriding Dari Harapan saya, supaya daya ini dapat terkembang sampai saya nanti, yaitu meninggalkan. Saya tetap mati yang menuruskan, apalagi anak saya, dua mati yang dibunuh ke Sotel, katanya mati di daerah tempat yang berhukumannya sekitar 7 tahun ke Sotel, Sotel, Salman, juga sudah 12 tahun dibunuhkan. Jadi harapan saya, tempat ini dapat berjalan selama-lamanya. Nah teman-teman, inilah bincang setelah saya bersama Abiyah Jai Manasyu, daya yang telah berdiri dari tahun 1996 hingga tahun 2021. Semakin maju dan dapat menciptakan anak-anak yang hebat. Maka harapan saya ke depannya untuk daya ini, agar daya ini semakin maju dan tetap berdiri di Desa Aluf Dua. Nah teman-teman, sampai disini dulu ya podcast pertama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.